Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat mengem sakura lagi ya Soalnya, Cat Buller bilang katanya di kedai susinya Pae Pei ada kuntilanak Cat Buller, beneran nih, kamu gak salah liat kan Cat Buller? Enggak Mio, aku gak salah liat Semua orang yang lagi makan disana juga liat loh Mio Waduh, kenapa bisa ya? Perasaan selama ini disana gak pernah ada kuntilanak deh Iya kan Kak Yuta? Iya Mio, aneh sekali, kita kan sering bolak-balik kesana Tapi gak pernah liat kuntilanak tuh Cat Buller Waduh, kalian ini gak percaya banget sih sama aku Yaudah, kalau kalian gak percaya, mendingan kalian ikut aku yuk Ayo, kita liat kuntilanaknya itu bareng-bareng Asik-asik, kita mau makan sushi, asik-asik, hurray Nah Mio, tadi kuntilanaknya ada dekat jendela Tapi kok, sekarang gak ada ya Wah, kayaknya kuntilanak itu udah pergi deh Mio Hah, udah pergi? Waduh, Cat Buller Jangan-jangan, tadi kamu cuma halusinasi kali Cat Buller Iya, Cat Buller halusinasi Cat Buller halusinasi Gak mungkin Mio, masa halusinasi semua orang? Eh Kak Yuta, coba liat deh, disana ada Pak Ipey Tapi kok, Pak Ipey seperti lagi nangis ya kak? Eh, lagi nangis Mio? Masa sih, Pak Ipey kan udah tua, kok malah nangis? Tapi kayaknya emang iya deh kak Yaudah, gimana kalau kita samperin aja yuk kak? Mio khawatir Pak Ipey kenapa-napa? Pak Ipey, Pak Ipey lagi ngapain disitu pak? Eh, 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 Mio Eh, gak ada apa-apa Mio Pak Ipey cuma sedih aja Soalnya, orang-orang yang makan tadi belum bayar Jadi Pak Ipey gak ada uang Oh, jadi karena itu Pak Ipey, kasian banget Kalau begini caranya, bisa-bisa Pak Ipey jadi rugi Oh iya, Cat Buller, kamu kan tadi juga makan disini Kamu udah bayar belum? Eh, Mio, aku tadi emang makan disini Tapi aku kan didraktir, Mio Oh, jadi itu ya Oh iya, Kak Iuta Kita cari kuntilanaknya yuk Kata Cat Buller kan disini ada kuntilanaknya Iya, Mio Jangan-jangan, orang-orang yang pergi tadi juga gara-gara kuntilanak itu lagi, Mio Nah, buat teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutin ke ceritanya Kalian kasih tau kita dong Kalian ini cewek apa cowok? Kalau kalian cewek, kalian klik like Kalau kalian cowok, kalian klik subscribe ya Atom mau subscribe, Atom mau subscribe Oh iya, Atom Ngomong-ngomong saudara kembar kamu kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Dia lagi tidur, Mio Iya betul, itu dia lagi tidur Waduh, si Atom Bisa-bisanya dia tidur di sana Padahal kan itu keras Atom, ayo cepet bangun Aku ngantuk, Mio Atom ngantuk Eh, Mio Aku mau langsung pulang aja ya, Mio Aku takut Kalau nanti kuntilanaknya balik lagi, Mio Waduh, Cat Buller Yaudah deh kalau gitu Mio juga mau pulang Iya, kalian pulang ya Soalnya ini udah malam Bebek pintar, keluarlah Nah, Mio Bebek pintarku udah keluar Aku langsung balik aja ya, Mio Ingat, kamu juga langsung pulang Iya, Cat Buller Iya, kamu hati-hati di jalan ya Nah, Bebek pintar Antar kan aku pulang ya Yaudah, Kak Yuta Benar yang dibilang sama Cat Buller Ini kan udah malam Jadi, kita sebaiknya langsung pulang aja ya, Kak Iya, Mio Oh iya Si kembar goyang gimana ini? Dia kan lagi tidur Oh, iya juga ya Apakah Yuta aja gendong dia, Kak? Soalnya kalau Mio gak bakal kuat Yaudah deh Biar Kak Yuta aja yang gendong Atom, ayo Kamu masuk ya Kita pulang Nah, Selin Kamu juga sebaiknya nginep aja ya, Selin Di rumah Kak Mio Soalnya kan Ada rumah kamu lewat susibar Kak Mio khawatir Nanti kamu malah ketemu kuntilanak Uh, iya, Kak Iya, Kak Iyo Selin, mau nginep aja Eh, Bro Kayaknya pulang kerja kayak gini Enak nih makan sushi Kamu mau gak tamanin aku makan? Wah, mau banget, Bro Apalagi kalau ditelaktir Waduh, kamu ini Nanti kita patungan aja ya Aku dengar di sekitar sini Ada toko sushi yang lagi viral Ayo, Bro Nah, itu dia toko-nya Kebetulan sekali Mudah-mudahan toko-nya masih belum tutup ya, Bro Iya, Bro Iya, Bro Tapi, kalau dari depan Kenapa sepertinya sepi sekali, Bro Kedai sushi ini memang tutup Eh, Bro Eh, Bro Kamu dengar itu gak, Bro? Katanya kedai sushi ini lagi tutup Waduh Tapi Siapa yang ngomong, Bro? Lu bukan yang ngomong Bukan, Bro Suaranya seperti perempuan, Bro Oh, Bro Ih, ternyata yang ngomong Kuntilana, Bro Ayo lari, Bro Waduh Kenapa ada kuntilana di sana, Bro? Ayo lari, Bro Wah Sepertinya Ada orang yang datang Syukur deh Malam-malam begini Masih ada pelanggan Bentar, Pak Tunggu ya Kedai sushi-nya masih buka, Kok Eh? Mana orangnya? Kok gak ada? Perasaan tadi ada yang manggil-manggil deh Eh, aneh sekali Udah seharian Gak ada pelanggan Eh, pas yang ada Malah balik lagi Hehehe Akanku buat Kedai sushi ini sepi terus Hehehe Ayo Kita makan di kafe Ayo Iya, ayo Aku denger katanya kafe ini hari ini bakalan enak-enak menunya Aku mau makan ini Aku mau makan itu Makan ini Makan itu Banyak sekali Semua-semua-semua Mau kuhabiskan Mau kuhabiskan sendirian Wah, temen sekali Wah, temen sekali Mau sarapan di sini juga Iya, mbak Aku gak apa-apa Antri dulu Yang penting bisa makan di kafe ini Sayang Hari ini Kayaknya kafe kita bakal rame deh Mudah-mudahan rame ya Soalnya Kita kan sudah minta bantuan sama kuntilanak Bener sayang Kalau sampai gak rame Rungi dong Iya sayang Ayo, ayo Sekarang kita harus pergi ke kafe Wah, ternyata bener Kafe kita hari ini rame sekali Padahal kita masih belum buka Dan orang-orang rela antri di kafe kita Wah, kita bakal untung banyak nih Wah, ayo semuanya Kalian mau makan di sini ya Ayo masuk-masuk Jangan di luar aja Sekarang kafe-nya sudah buka kok Wah, iya pak Kita mau pada makan di sini Ayo cepet pak Selin Hari ini kita pinjem pensil warnanya lagi ya Selin Soalnya kami belum bosan Uh, iya kakak Iyo, mainin aja Selin, boleh kok boleh Asik-asik Ayo kak Kira-kira hari ini kita mau gambar apa lagi ya kak Eh, kak Yuta juga gak tau Mio Kayaknya hari ini banyak yang bakal kak Yuta gambar Contohnya seperti ini Tulisan Yuta ganteng Oh gitu Yaudah Nanti Mio mau gambar kucing ah Mau gambar kitik kak Atom lebih ganteng Atom ganteng banget Eh, kak Yuta Coba liat ke kafe deh kak Pumbin banget ya hari ini kafe-nya ramai Biasanya gak seramai itu loh kak Iya Mio Temen sekali ya Padahal ini masih pagi Eh, Mio Kok pas kak Yuta liat kafe itu Tiba-tiba aja kak Yuta jadi pengen makan disana ya Mio Waduh, ternyata kita sama kak Mio juga pengen banget kak Padahal tadi kan kita udah sarapan Mio, aku juga mau makan di kafe Asik-asik Horei Asik-asik Horei Uh, Jelin juga mau kekayu Yaudah, ayo kita masuk Wah, ternyata kak Bolor juga lagi makan disini Eh, iya Mio Makanan disini enak-enak semua loh Mio Ayo cepat pesan Ayo, sebelum kehabisan Wah, kak Yuta Kalau gitu ayo kak kita cepetan Mio mau duduk disebelah sini aja deh Iya Mio Wah, enak sekali Mio Ayo coba makanan kamu Iya kak Tapi sebelum itu Mio mau baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Waduh, kenapa rasanya jadi gak enak kak Kak Yuta, emang punya kak Yuta enak ya kak Eh, punya kak Yuta enak kok Mio Enak sekali malah Iya Mio, punya ku juga enak Punya ku juga enak Masa sih Coba kamu baca doa dulu Atom sebelum makan Bismillahirrohmanirrohim Mio, Mio Makananku jadi gak enak Makananku jadi gak enak Tuh kan kak Yuta Punya si Atom aja jadi gak enak Kak Yuta coba baca doa dulu juga kak Eh, mana mungkin Mio Bismillahirrohmanirrohim Eh, Mio Ternyata benar Mio Kenapa ya Padahal tadi makanannya enak Setelah kita baca doa Kok makanannya jadi gak enak sih Mio Catbuler Makanan punya kamu enak gak Catbuler Eh, enak banget Mio Aku aja mau nambah loh Waduh, ini aneh banget kak Gimana dong Apa kita udahan aja makanan disini Eh, Kak Yuta juga gak mau makan lagi Mio Lebih baik kita keluar aja Iya, makanannya gak enak Makanannya gak enak Uh, gak gak iyo Tapi Selin masih lapar Wah, Selin Kamu masih lapar ya Yaudah Gimana kalau sekarang kita lanjut makannya Di gede susi pagi-pagi aja ya kak Iya Mio Tapi kalau pagi-pagi kan Biasanya rame Antri sekali Iya sih kak Tapi Kita coba lihat dulu deh Wow Hari ini sepi kak Bahkan gak ada satu orang pun kak yang di dalam Hah Sepi Mio Mana mungkin Selama ini kan kedai ini selalu rame Kenapa bisa jadi sepi Mio juga gak tau Pak Ipey Pak Ipey lagi ngapain disini pak Eh Mio Pak Ipey lagi nungguin pelanggan Mio Kemarin seharian gak ada yang datang ke kedainya Pak Ipey Hari ini juga belum ada satu orang pun yang datang Aneh sekali Oh gitu Yaudah Pak Ipey jangan sedih ya Mio kesini mau sarapan kok Pak Ipey Eh beneran Mio Wah Terima kasih ya Yuta Mio Yaudah Sekarang kalian duduk ya Biar Pak Ipey siapin Sekalian Pak Ipey juga mau sarapan Soalnya Pak Ipey belum sarapan dari kemarin Mio Oh gitu Oh iya Atom Kamu gak sarapan juga Aku gak mau Mio Takutnya gak enak kayak di cafe Iya betul Gak enak kayak di cafe Bentar ya Mio cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Wow Makanannya enak banget loh Atom Ayo pesan Mio Ternyata sushi nya enak Iya betul Sushi nya enak Tuh kan Atom Apa yang dibilang sama Mio Sushi nya Pak Ipey emang enak sekali Tapi kok aneh ya Dari pagi sampai malem Gak ada satu orang pun yang beli disini selain kita kak Iya Mio Aneh sekali Kita kan disini seharian ya Gak ada orang lain yang datang Iya kak ini bener-bener aneh Yaudah Pak Ipey Mio sama yang lainnya langsung pulang ya Pak Ipey Iya Mio Terima kasih banyak ya Jangan lupa kasih tau orang lain juga Kalau masakan disini sekarang sudah enak Soalnya orang yang terakhir bilang Kalau makanan Pak Ipey gak enak Mio Oh iya Pak Ipey nanti Mio bilang sama orang-orang Ayo Celine Ayo Celine kamu udah selesai belum makannya Oh iya kak iyo Celine juga udah mau jelecai Tungguin Tungguin Selama aku ada disini Gede susi ini akan selalu sepi Kak Iuta Itu suara siapakah Oh kakak Itu kuntilanak kan kak Iya Mio Ternyata ada kuntilanak disini Akulah yang membuat gede susi ini menjadi sepi Waduh kak Iuta Ternyata gede susi Pak Ipey sepi gara-gara dia kak Berarti sekarang kita harus bantu Pak Ipey kak Kita harus mengusir kuntilanak itu Supaya gedenya rame lagi dan gak jadi bangkrut Iya Mio Ayo baca doa Usir kuntilanak itu Usir kuntilanak itu Iya Tom Tunggu dulu ya Kak Iuta juga baca doa kak Iya Mio Kak Iuta juga akan baca doa Bismillahirrohmanirrohim Eh Eh Jangan Jangan bacakan itu Aku jadi panas Ah jangan Berhenti Tolong berhenti Wah Kak Iuta Kuntilanaknya udah terbakar kak Sekarang berarti udah gak ada lagi kak kuntilanak disini Iya Mio Mudah-mudahan aja setelah ini kedai susinya Pak Ipey jadi rame lagi ya Mio Iya kak Soalnya makanannya enak sekali Sayang banget kan kalau gak ada yang beli Waduh kenapa ini tiba-tiba aku seperti merasakan panas Wah semuanya ayo cepat keluar Cafe ini kebakaran kebakaran Oh kebakaran Ayo cepat lari kebakaran Kak Iuta Kayaknya Barusan ada yang bilang kebakaran kebakaran deh kak Wah Kak Iuta liat itu Ternyata yang kebakaran itu cafe kak Mio Cafe-nya kebakaran Cafe-nya kebakaran Oh kebak Iyo Waduh Roblox ya Nanti langsung ketemu sama channelnya Nah yang ini ya temen-temen Jangan lupa di subscribe Biar nanti temen-temen bisa lihat video-video kita pas main game Roblox guys Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax